Banyak orang terkendala untuk memilih pilihannya hari ini karena dibatasi oleh masa lalunya gitu Padahal bukan masa lalu yang akan menjadikan kita menjadi lebih baik di masa depan bukan tetapi hari ini Maka apabila kita salah di dalam merespon hari ini terhadap masa lalunya maka itu yang salah sebetulnya responnya Jadi kalau begitu masalah di masa lalu apabila kita meresponnya dengan baik Maka muncul ide, muncul kreatif, muncul solutif gitu Dan itu semuanya apakah itu ide, kreasi, solusi itu bukan di otak sadar Kang Hakim Bener-bener si para ahli neurologi itu menemukan orang-orang yang kreatif itu bukan di otak sadar Tapi otak bawah sadar, kenapa? Karena ilmunya ada di situ gitu Jadi makanya tadi pembahasan di awal pastikan kita berpengetahuan hingga kita bisa faham dan akan menjadi ilmu Dan ilmu ini kalau sudah melekat itu gak hilang-hilang Dan kreatifitas, ide, solusi itu bukan di otak sadar tapi di otak bawah sadar Nah disitu apabila dia sudah meresponnya baik tidak menambah banyak masalah Maka justru kreasinya, inovasinya membuka masa depan peluang-peluang yang lebih baik Jadi ambil respon yang terbaik terhadap apapun keburukan di masa lalu Saya pernah katakan seburuk apapun masa lalu kita, masa depan kita masih baik, masih suci gitu ya Terima kasih telah menonton!